hai oke guys ya masih bersama ernoi motovlog disini ya kita melanjutkan dari yang kemarin ya jadi kita tuh kemarin lagi beres-beres sedikit TN ngerapiin-ngerapiin yang kemarin itu nah jadi disini kita sini dia kita naik klep ya ini ukuran piston tuh 65,5 jadi kita pakai perbandingan yang irit aja ya karena memang untuk dibuat harian touring jadi nggak usah besar-besar banget ini solusi buat teman-teman yang mau klep besar tapi enggak harus merubah sudut jadi ini klep 31 satu kenapa enggak sih nah itu dia ini klep 31 mili yang innya yang X nya ini 26 jadi 3126 kebanyakan sih pada maka yang gitu ya Nggak tahu kenapa karena mungkin ya karena gapnya ini gap yang di sini tuh enggak terlalu banyak habis terbong atau terlalu tipis banget gapnya ketika dia di posisi overlapping di bagian overlap jadi dia enggak tipis banget jarak antar klep in sama klep X nya jadi selanjutnya di sini kita pakai piston 61,5 ya ini dari piston Vim piston Vim kita dari bahan mentah kemudian kita di sini buat jenongnya ini sesuai requestan dari kompresi kalau kemarin diukur kompresi sekitar 12 12 koma berapa gitu dikit banget nah jadi seperti ini nanti bentuknya nampak nggak sih nggak kelihatan ya nanti tak kasih fotonya jadi penghujung atau di akhir video Hai ah untuk perubahan ini kita tuh di sini makai liner ini ya liner 70 liner blok ini ganti liner bloknya ganti pakai 70 terus krankes krankes kita besarin sesuai sama diameter dari liner pistonnya ya kemudian untuk bagian dalam untuk bagian krankes untuk di bagian kuras ya kurasnya kita itu naik stroke stroke nya nggak usah banyak 3 mili aja itu udah lumayan kan kemudian itu banyak kalau nanti dijual nanti tak tak sertakan di deskripsi videonya nanti ada bahan barang-barang apa aja yang udah dimasukkan atau ditanamkan ke mesin macan ini ya selanjutnya itu setang 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 piston ini udah pin 15 dia pakai punya Mio Ori Mio Ori itu udah cukup lah udah pin 15 dah kuat lah ya kan untuk ngimbangi si piston 65,5 nya kenapa bang kita nggak ngambil yang 6,6 nah kemarin adanya tuh yang 65,5 gitu nggak tahu itu kenapa bengkelnya cuma nyimpen stok yang 65,5 tapi nggak papa sama aja rasanya ya beda-beda tipis lah 0,2 tapi ya not bad lah kemudian ini udah kita porting kemarin ya porting asal-asal porting abal-abal nah kayak gitu ya jelek ya jelek banget lagi nggak apa-apa lah yang penting eh nambah nggak rata ternyata yang penting sedikit agak lebar dari yang kemarin nggak rata banget ini tapi nggak kalau lah santai aja lah kalau aja motor sendiri juga oke ini seperti ini ini dari standar ya dari bahan standar ini kemarin kita scrub sekitar 0,5 mili Oh ya untuk packing karena ini makai stang dari Mio kita nggak perlu masang yang namanya bantalan ya bantalan di sini atau biasanya orang nyebut itu apa ya ya ganjelan lah ya kan ganjelan atau anu lah atau roti lah atau apa gitu kalau orang-orang Jawa Timur nyebutnya roti gitu nggak tahu juga kalau orang mana udah setelah itu kita ini ke proses perakitan ya Oh ya ini sebelumnya motor ini kemarin dari Jogja ya berhubung mudik jadi kita pindah ke rumah asli ya jadi masih belum kepasang bannya masih pada joknya masih copot-copotan semua Hai jadi ini kita langsung pasang aja paling kita sambung nanti setelah udah hidup aja ya karena nanti kepanjangan juga kalian bosen nontonnya kan kalau cuma masang ini doang nah izilah kan gitu yang penting udah dijelaskan tadi bagiannya apa aja ini makai klep dari klep dari KHA AH1 ya dari AH1 racing ya nanti bisa taruh di deskripsi semua partnya nanti kalian kalau memang mau buat model seperti ini ya bisa kalian beli sendiri bahannya Oh ya untuk jasa ya untuk jasa mungkin perlu di sepil buat kalian yang teman-teman yang pingin tahu kan budgetnya habis berapa kan gitu enjay jadi untuk ngerubah ini sudutan yang ini membesarkan ini kan otomatis ganti seating tuh ganti seating itu satunya sekitar dua puluh lima ribu kali dua ya kan Nah untuk jasa mendem mendem untuk misalkan ini mendem ini dipendem sekitar 4 mili jadi pokoknya ketemunya berapa sama tukang bubuknya pasaran aja lah yang penting enggak nabrak gitu kan gapnya itu pas Nah itu untuk biaya ininya 70.000 terus itu udah sama sekrap ya udah sama sama sekrap sekalian kemudian untuk jasa pemasangan eh jasa pemasangan biaya pembuatan dari doom pembuatan dari doom itu kemarin habis Rp 55.000 untuk doomnya aja Doom piston ya terus untuk bagian krengkes nih bagian krengkes itu pemasangan kan kemarin tuh sedikit banyak drama juga karena pemasangannya ini yaitu aku mau kemarin pakai punya standarnya punya standarnya itu dia nggak bisa masuk karena pin struk namanya pin struk ya dia tuh agak nonjol dikit gitu ya kan jadi enggak enggak pas lah ibarat mana ya mana ya kayak gini dia nah kayak gini jadi ini nanti di sini kan ini kelahar ini kelahar disini nanti dudukan nanti di sini pen pistonnya jadi tuh untuk masuk ke dalam kelahar ini kelahar ini buat masuk ke sini tuh sulit jadi nggak bisa kalau dipaksa pun hancur dia udah kami coba kemarin hancur dan solusinya itu cuma satu eh apa namanya kelahar bambunya yang dibelah atau beli yang memang udah racing yang udah dibelah itu nanti tinggal ditambahin ring ada ring kuning agar ring tembagainya disampingnya karena lebar dari stang kuras stang 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 kuras dari Mio itu kurang lebar dibanding bawaan punya kaya lain jadi harus ada penambahan daripada ring tembaga tersebut Oh note kris tak jelas Oke jadi untuk biaya pemasangan kuras sekalian di-dial itu kemarin habis sekitar di dua ratus lima puluh lima ribu Nah itu untuk ongkos dial ongkos pemasangan sama ongkos penyettingan segala macem dan lain-lain dah kelahar disitu juga dari dia dan disitu juga cincin ringnya itu juga udah dari dia Oke nanti bisa japri-japri atau tanya-tanya di DM atau langsung dikomen boleh nanti yang mau tahu bengkelnya di Jogja di bagian mana nanti bisa di kita lokasikan gitu nanti bisa tak alihkan ke temen yang memang biasa ngoprek-ngoprek mesin-mesin balap ya kan mesin-mesin protres karena memang basicnya dia di rotres gitu kan dan berhubung kita pinginnya yang low budget jadi kita garamnya sendiri gitu tapi kita juga enggak sembarangan garapkan gitu kelah nggak usah banyak bacot aja kita langsung ke proses udah jadinya aja udah dipasang semuanya ya oke oke jadi kita lanjutin ini udah kita pasang mesin udah naik kita mau tes-tes drive aja ya ini semi-semi Ryan jangan terlalu di gaspol kali nanti jebluk soalnya jatuhnya nih krengkes masih baru ya baru gantian ya jadi nggak bisa pala di gaspol kali oke enak deh jambang-jambang ya walaupun 65,5 ya kembang aja sekalian kita mau ngisi minyak ya kisah si minyak beli kabel logis ini di sini kepanas banget buset gumpul guys panas sih enak di Jogja saya sumpah ini panas sih panas tapi enggak sepuluh anak di sini karena ini pesisir jatuhnya Oke lah Cucu dan Cucu mungkin cukup segini aja lah ya videonya nggak usah panjang-panjang kali nggak usah panjang-panjang kali kita langsung ngisi minyak terus kita tes drive kedepan sana aja oke oke